Bapak Abraham Bapak Abraham mempunyai banyak sekali Anak-anak aku anaknya Dan kau juga mari uji tuhan Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri Putar-putar Bapak Abraham Mempunyai banyak sekali Anak-anak aku anaknya Dan kau juga mari uji tuhan Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri Putar-putar Bapak Abraham mempunyai banyak sekali Anak-anak aku anaknya Dan kau juga mari uji tuhan Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri Putar-putar Bapak Abraham mempunyai banyak sekali Anak-anak aku anaknya Dan kau juga mari uji tuhan Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri Putar-putar lalu duduk Abraham dipanggil Allah Kitab Kejadian 12 Ayat 1 sampai 9 Di Babel Tuhan menghukum Lalu menyebarkan semua orang Keseluruh bumi Dengan berbagai bahasa Tetapi Banyak orang masih menyembah patung Dan tidak berdoa Kepada Tuhan Di daerah Urkasdim Ada seorang yang suka berdoa Namanya adalah Abraham Suatu hari Tuhan berfirman Agar Abraham pergi meninggalkan rumahnya Tuhan berjanji akan memberkati Abraham Dan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar Tapi Tuhan tidak memberitahu Abraham Kemana tujuan tempat Abraham harus pergi Bapak Abraham berumur 75 tahun Dan Bapak Abraham mengajak Sarai istrinya Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana Bapak Abraham dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan Lalu Lalu Bapak Abraham dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya Kemudian pergilah Bapak Abraham disertai para pelayannya dan juga lot keponakannya Akhirnya Akhirnya mereka sampai di tanah kanaan Bapak Abraham dan rombongannya berhenti di pohon tarbantin di More Ketika berhenti Tuhan berfirman akan memberikan tanah kanaan ini kepada keturunan Abraham Kemudian Bapak Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel Di dalam Roma 4 ayat 3 berkata Sebab apakah dikatakan Nas Kitab Suci Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Kisah Abraham selanjutnya adalah Kisah Abraham di Mesir Terdapat di Kitab Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 Ketika kelaparan timbul di negeri itu Pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asik Dan adik-adik tahu pada waktu mereka akan masuk ke Mesir Abraham berkata kepada Sarai Supaya ia berpura-pura menjadi adiknya Gawa-punggawa Firaun melihat Sarai Mereka terpesona melihat kecantikan Lalu para punggawa Firaun itu Memuji-muji Sarai di hadapan Firaun Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik Karena ia mengini Sarai Dan Abraham mendapat kambing domba Lembu sapi Keledai jantan Budak laki-laki dan perempuan Keledai betina dan unta Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun Demikian juga kepada seisi istananya Karena Sarai istri Abraham itu Lalu Firaun memanggil Abraham Serta berkata Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu Mengapa engkau katakan dia adikmu Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku Lalu Firaun pun mengembalikan Sarai istri Abraham itu Dan Firaun memerintahkan beberapa orang Untuk mengantarkan Abraham pergi Bersama-sama dengan istrinya Dan segala kepunyaannya Lihat adik-adik Kebohongan itu tidak baik Itu pasti akan ketahuan Dan kita harus bergantung kepada Tuhan Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik Dan melindungi kita dari setiap masalah-masalah kita Demikian kisah tentang Abraham pada pertemuan minggu ini Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Tuhan Yesus memberkati